Catatan hitam Menteri Prabowo tak mampu menyelamatkan satu kapal selam. KRI Nanggala 402 hilang kontak dalam latihan penembakan torpedo pada Rabu 21 April 2021 dini hari. Hingga Sabtu kini, pukul 13.05 WIB, belum ada kabar kapal yang ditumpangi, 53 awak tersebut bisa dievakuasi. Kapal selam KRI Nanggala 402 masih terus dicari meski sudah lewat 72 jam sejak dinyatakan hilang kontak. Oksigen diperkirakan hanya tersedia hingga pukul 3.00 WIB pagi tadi. Miris tetapi nyata, catatan hitam Menteri Prabowo akan tenggelamnya kapal selam ini akan menjadi sejarah tersendiri baginya di masa yang akan datang. Terlihat bagaimana peran Menteri yang katanya Natalus PG ini selalu kerja karena kunjungan ke luar negeri ini, tak mampu bahkan menyelamatkan satu kapal milik Indonesia. Berita musibah ini sudah menjadi sorotan dunia sejak hari pertama terjadi. Tak ada satu media pun yang tidak bersuara akan kejadian ini. Namun tokoh paling penting di Indonesia yang harusnya bertanggung jawab penuh akan bidang militer justru diam seribu bahasa. Tak ada respon apapun dari Prabowo Subianto sejak hari pertama tenggelamnya kapal selam itu. Justru malah Presiden Jokowi lah yang paling berupaya sedari awal kejadian yang ada. Beliau langsung memerintahkan panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto beserta seluruh stakeholder lainnya menggerakkan kekuatan seoptimal mungkin untuk melakukan pencarian dan penyelamatan terhadap 53 awal kapal selam KRI Nanggalan 402 yang hilang kontak di perairan Bali. Saya perintahkan panglima TNI Kasal Basarnas bersama instansi terkait lainnya untuk mengerahkan upaya seoptimal mungkin untuk melakukan pencarian dan penyelamatan. Prioritas adalah 53 awal kapal demikian ujarnya. Atas instruksi Presiden pencarian dioptimalkan lebih intens mengingat ada 53 nyawa yang perlu diselamatkan. Namun fakta sejarah mencatat, di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang katanya fasis sekali dalam militer dalam setiap kampanyenya hingga detik ini masih belum mampu menyelamatkan 53 nyawa itu. Artinya apa? Prabowo sudah tahun bekerja dalam bangsa ini seolah bekerja sebagai sibuk dan bekerja layaknya Presiden-Persidenyan karena minta dikawal dalam pengajuan permintaan di kasus terbaru beberapa waktu yang lalu. Dia lebih mementingkan pamor dan gaya dengan dalih keselamatan menahan ketimbang mengurusi hal-hal yang substansial ke arah peralatan militer tanah air. Bisa dibayangkan mencari satu kapal selam saja tidak mampu. Bagaimana bila nanti kita diserang atau terjadi perang dalam waktu mendatang? Langkah strategis dan rencana Prabowo tak terukur dan tak terlihat karena tidak ada progresnya sama sekali. Kemana saja Prabowo Subianto yang selalu diklaim bekerja oleh PG ini dalam kurun waktu 24 jam setelah artikel ini dirilis Prabowo Subianto baru berbicara mengenai ucapan terima kasihnya atas Menteri Pertahanan Australia Peter Datton dan Menteri Pertahanan India Rajnat Singh karena telah membantu mencari kapal selam KRI Nanggaleko 402. Artinya baru ada dua bantuan dari total sepuluh negara yang konon katanya siap terjun bergabung membantu upaya pencarian. Baru ada dua bantuan yang masuk dari sepuluh negara yang mengklaim akan membantu karena Prabowo Subianto baru mengucapkan terima kasihnya sekitar 15 jam yang lalu dari artikel ini dirilis. Dan tentu saja terlambat mengingat Oceania terakhir adalah jam 03.00 pagi tadi. Siang ini Amerika Serikat mengklaim dalam berita terbarunya telah menggontak langsung Prabowo Subianto. Mereka berbincang mengenai penggerahan pesawat P-08 President untuk membantu pencarian kapal selam. Wacana Amerika Serikat ini pun masih berupa rencana yang belum benar-benar datang dari awal pasca kejadian terjadi. Intinya semua bergerak lambat tidak ada keseriusan yang benar-benar serius untuk mencari sedari awal. Jika pada akhirnya alutsista kita hingga 72 jam pasca kejadian tak mampu menemukan kapal selam yang tenggelam di dasar laut hingga kedalaman 700 meter itu, kenapa sedari awal kejadian ini terjadi? Kita tak langsung menghubungi mereka negara asing yang koron katanya punya peralatan canggih sebagaimana klaim Pentagon sebelumnya. Kenapa tidak sedari awal semua langsung bergerak? Dan malah setelah 72 jam setelah oksigen habis, sekarang semua baru berlomba-lomba mau membantu. Maka semua ini narasinya akan menjurus ke arah politik ekonomi transaksional semata. Sedih bahwasannya Indonesia belum ada apa-apanya soal alutsistanya. Hahaha Demikian artikel ini dikutip dari siw.com dan ditulis oleh Rizal. Terima kasih Terima kasih Bersih Bersih, jujur dan meragak Berbuat demi masa depan kami Sosok pemimpin tegas pemberani Kamu tidak tergantikan Terbukti baktimu untuk negara Indonesia Indonesia Timur berserang Sosok pemimpin tegas pemberani 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 Sekarang Sosok pemimpin tegas pemberani 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 Terima kasih.